PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Yang menumbuhkan kepercayaan diri Jati diri menjadi percaya diri Untuk melahirkan sebuah kreasi Kreasi yang berkolaborasi Menciptakan sebuah karya cipta Yang penuh inovasi Karya anak-anak asuh Virangkai menjadi pentas kreasi Sahabat anak Indonesia Yang diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus 2008 Di bumi perkemahan Dinas Pertamanan di KI Jakarta, Ragunan Acara yang digagas oleh Baitul Mal Hidayatullah Bersama Metaforma Event Organizer Berlangsung dengan penuh keceriaan Keceriaan dari anak-anak asuh yang bertemu Bertatap muka, menjalin hati Merangkai komunikasi dengan orang tua asuh Untuk mengungkap persakasi sayang Menyemai empati dan simpati Berjabat tangan dengan belayan kepedulian Sehingga pola hubungan menjadi harmonis Yang dinawaki nilai-nilai islami Momen menjelang bulan Ramadan ini Menjalin keakraban Dan kebersamaan anak asuh dengan orang tua asuh Sebagai sesama keluarga Untuk saling berbagi Saling memahami Serta menghargai Saling asah, asih, dan asuh Acara yang digelar seminggu sebelum datangnya Bulan Ramadan ini Dimulai dari pukul 18.30 Sampai dengan 12.30 waktu Indonesia Barat Telah dispensori oleh Wings Food Dengan produk mie sedap Kodomo Dan didukung oleh Paparon Pizza Pokari Sweet Senyum Muslim Serta sponsor lainnya Pihak BMA selaku lembaga misalkan nasional Mengadakan acara ini untuk bertujuan Bisa mempertemukan Antara anak asuh dan orang tua asuh Yang memang dalam sebuah bingkai program Dari Betul Mandiatullah Yang ini sahabat anak Indonesia Dengan ini juga Pihak BMA sangat mengharapkan Dengan adanya sebuah event ini Untuk bisa Menjalin sebuah Sepingkatan emosional yang Lebih erat dan lebih kokoh lagi Antara orang tua asuh dan orang asuh Yang memang telah dibayai Selama sekian-sekian tahun Dan diharapkan Di atas anak asuh ini Ada sebuah prestasi Ada sebuah hal yang memang Bisa diunjukkan kepada orang tua asuhnya Dari saya BMA Terima kasih Saya mempunyai dua orang anak asuh Saya berharap Acara ini dapat terus bersekerambungan Perkenalan antara orang tua asuh Kemudian dengan anak asuhnya Sehingga ada komunikasi Dan interaksi Secara fisik Fisikis Itu aja perasan saya Kemudian Pada BMH dan Hidayatullah Kami mohon Kami sudah mewakili Dari pemaca Semoga Istikomah di jalannya Perasan saya Saya sudah Dapat beasiswa Bantuan dana dari BMH Itu semenjak 6 bulan yang lalu Pada saat saya kelas 3 Di SMP Negeri 231 Jakarta Sekarang Alhamdulillah saya BMH masih memberi kesempatan kepada saya Karena saya terus berprestasi Untuk lanjut ke tingkat SMA Di SMA Negeri 13 Dan BMH terus memberikan bantuan pada saya Perasan saya sungguh sangat senang Alhamdulillah Karena biaya sekolah saya cukup terbantu Dengan BMH Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!